Baik teman-teman ketemu lagi dengan saya Wawan dari kelas WP online Di video ini saya akan mendemokan mengenai form kirim undangan ya Oke, nah jadi disini saya sudah login sebagai user ya Yang di video demo 1 yang sebelumnya Oke, jadi di video sebelumnya kita sudah membuat satu buah undangan Oke, ini kalau kita klik undangan Oke, ini adalah undangan kita nih ceritanya ya Oke, ini kalau kita klik view Nanti kita akan dibukakan undangan kita tampilnya seperti ini ya Oke, nah sekarang kita ingin mengirim undangan gitu ya Nah, untuk pengiriman undangan ini bisa menggunakan WA ya Oke teman-teman, caranya kita klik edit seperti ini Nah, ini kan kalau kita copy link undangannya kemudian kita bagikan Itu nanti kita nggak bisa ambil data nama tamunya ya Kita kan pengennya nama tamunya itu muncul disini ya Walaupun site ini belum saya setting untuk tema yang ini Ya, kemudian nanti di bawah juga akan muncul disini gitu ya Oke, di formnya Oke, nah sekarang setelah edit undangan ini terbuka seperti ini teman-teman Ya ini saya close dulu aja yang ini Oke, kita fokus kesini ya Oke, caranya teman-teman silahkan ditekan di bagian tombol mulai ini Kita tekan mulai seperti ini Nah, nanti kita akan diarahkan ke form pengiriman undangan Seperti ini ya teman-teman Oke, lagi-lagi ini masih sederhana ya untuk tampilannya Jadi saya nggak terlalu fokus dulu ke tampilan Yang penting sistemnya jalan dulu gitu Oke, nah sekarang kita tinggal isi nama penerimanya Misalkan kita akan kirim ke Anya gitu ya Oke, kemudian ini untuk nomor WA si Anya 6283841364269 ceritanya ya Kemudian ini untuk kalimat pembuka ini bisa diganti ya Atau bisa juga nggak usah ya Coba kita ganti aja Misalkan karena ini Anya teman dekat misalkan Jangan lupa untuk datang ya gitu misalkan Nah, seperti ini Kemudian kita tekan selanjutnya Oke, nah nanti kita akan dibukakan tab baru Ya, selanjutnya nanti kita akan langsung dibawa ke undangan kita Nah, seperti ini ya teman-teman Tapi di sini untuk linknya itu sudah jadi panjang ya Karena kita mengambil data di parameternya gitu ya Oke, kita copy ini Linknya kita copy semua Kemudian kita scroll ke bawah Oke, nah nanti di bagian sini juga ada doa dan ucapan ya Jadi si Anya ini bisa langsung memberikan respon gitu ya Setelah dia menerima undangannya Oke, kita paste di sini Karena ceritanya kita akan kirim ke si Anya gitu ya Kita klik Kirim ke Anya Oke, nah nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman Kita klik continue to chat Oke, kemudian use WA web ya Nah, jadi ini kalau kita klik kirim seperti ini Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman Oke, jadi si Anya langsung dikasih link undangan yang khusus untuk dia Gitu ya teman-teman Nah, ini kalau kita klik linknya seperti ini Oke, nanti kita si Anya akan diberikan undangan yang memang khusus untuk dia gitu ya Nah, nanti di sini kita bisa panggil nih nama penerimanya Nama si Anya itu bisa kita munculkan di sini Ya, cuman itu nanti kita bahas di video-video berikutnya ya Kemudian ini kita scroll ke bawah Nah, si Anya itu bisa melakukan respon ya Nah, di sini kan sudah muncul otomatis sih nama si Anya Kemudian misalkan dia bisa hadir nih dengan membawa pasangannya gitu misalkan ya Jadi dua orang di sini Misalkan, oke gue akan datang gitu misalkan ya Oke, kemudian di sini kita si Anya ceritanya kasih selamat dulu ya Selamat ya akhirnya gitu misalkan Nah, gitu ya Kemudian ini klik konfirmasi Seperti ini Nah, nanti si Anya itu bisa konfirmasi lagi ke si pengirim undangannya gitu ya Oke, seperti ini Oke, cuman ini jangan langsung kita klik continue ya Oke, nanti kepanjangan videonya Nah, ini kalau kita refresh teman-teman Ini kalau kita refresh Seperti ini ya Nah, nanti di bawahnya itu akan muncul seperti ini Anya kemudian di sini ada ucapannya Oke, seperti ini ya teman-teman Oke, gitu ya kira-kira Nah, gimana kalau mau kirim undangan ke yang lain lagi ya Selain si Anya gitu Nah, kita tinggal buka form ini lagi Kemudian kita masukkan nama penderima Kemudian nomor WA-nya Kemudian tinggal diulang-ulang lagi aja gitu ya Nggak perlu ke sini lagi Klik mulai lagi, nggak perlu gitu Langsung ke sini aja Gitu ya teman-teman Oke, apa lagi ya selanjutnya Oke, oh ya mungkin di bawahnya di sini Nah, ini untuk QR Code Ya, jadi QR Code yang di sini Ya, itu nanti akan berisi link Undangan yang khusus untuk si tamu tertentu Nah, dalam hal ini kan untuk si Anya ya Jadi nanti ketika di-scan oleh penerima tamu di tempat acara Ini nanti akan membuka undangan yang ini Yang khusus untuk si Anya gitu ya Nah, kemudian nanti untuk form reservasi ini Nanti akan diisi oleh si penerima tamu undangan Gitu ya Oke, nah untuk pembahasan lebih lanjutnya Kita akan bahas di video berikutnya teman-teman Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu Kita lanjutkan ke video berikutnya Jangan lupa untuk cek di deskripsi ya teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya